Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi kembali terkait dengan bagaimana cara kita mengetik 10 jari ya Atau kita belajar kembali bagaimana cara mengetik 10 jari ya Sehingga dengan memahami langkah ini Kita akan cepat menyelesaikan pekerjaan kita Terutama yang berkaitan dengan pengetikan Nah disini saya akan menggunakan aplikasi Typing Master Pro ya Oke kita masuk Sudah berklik Oke Kita enter Oke kita sudah masuk di aplikasinya Disini di sebelah kanan ada beberapa menu ya Ada kursus ya Untuk kita kursus ada review Desk ya Ada game Artinya kita bermain game tetapi kita belajar ngetik ya Oke kita coba kursus ya Kita kursus Nah disini tinggal kita pilih start kursus ya Oke saya klik Nah disini ada materinya ya Ada pembelajarannya dari materi 1 sampai dengan materi 12 ya Teman teman Ini yang dasar sampai tingkat paling mahir Oke kita coba yang pertama Bagaimana kita meneru tangan kita pada keyboard komputer atau laptop kita Oke saya klik Tampilannya seperti ini ya So next Nah ini A S D F J K L titik koma ya Yang ini yang kelingking Ini untuk S ya Tangan sebelah kiri Terus Terus yang D ini yang jari tengah Terus terunjuk Ibu jari nanti spasi Ya ini juga sama ya J K L titik koma Nanti spasinya bisa pakai jempol atau ibu jari sebelah kiri ataupun sebelah kanan Kita next Nah untuk yang naik ya J U ya Berarti ini bagian terunjuk Silahkan nanti arahkan tangannya ya J U ya Oh iya sebelum kita lanjut Nanti di bawahnya juga sama ya Kita klik ok Oke yang kedua ini kita klik Oke sudah mulai ya Teman-teman ini Petunjuknya A S D F ya Kita klik next Oke kita mulai A A spasi ya S spasi Di sebelah kiri dulu ya D D spasi F F spasi J J Yang bagian kanan spasi K K spasi L L spasi Titik koma spasi A spasi D F ya Memang awalnya agak berat teman-teman ya Tapi lama-lama Kalau kita sudah terbiasa Seolah tangan kita sudah menyatu dengan keyboard yang kita punya ya Oke kita klik Masuk ke yang ketiga ya Kita klik Klik next Klik next Next Terus yang ini Do the real ya Oke dia langsung penggabungan dari sebelah kiri dan kanan Lebih kompleks ya Kalau tadi pertama kan Hanya A A J J Sekarang kita coba Agak kompleks dia ya Kita lanjut Kita pilih next Oke Lanjut ke yang ini ya Kita coba klik lagi Wood drill Nah ini sudah mulai ke Langsung praktiknya ya Kita coba ketik Nah kalau begini berarti kita tekan spasi ya Itu Oke kalau sudah rasa sudah pas Tinggal klik next Klik ok dan Lalu ya Ini para kapdrill ya Nanti enter yang ini ya Klik di sebelah kanan ya Sama Backspace nya ya Kita klik ok Nah Ini ya Kalau ini enter Tinggal dicoba Nanti disini Tinggal kita ketik ya Coba Seperti ini ya Jadi kita tekan enter ya Bukan spasi Enter ya Enter Enter Kita seterusnya ya Kita klik next Oke Start Langsung ke materi kedua ya Yaitu gabungan dari E Sekarang naik dia ya Kalau tadi kan lurus ASDFJKL Kalau sekarang naik dia ya E dan I Bisa dicek di keyboardnya ya Kita klik yang ini Ini teman teman ya DE Klik ok Turn next Ya ini petunjuknya ya Kita klik Begin drill Ini latihannya naik ya DE Spasi seperti ini ya DE spasi lagi Terus KI spasi Naik ya teman teman Ini lama-lama Kalau kita sudah terbiasa Tanpa kita sadari Tangan kita sudah menyatu Dengan keyboard kita Seolah seperti itu ya Kita lanjut Pilih next Oke Yang ini khusus yang Naik teman teman ya Kita coba next Yang ini RU Sama kayak tadi ya Bagian turunjuk ya Next Next Kita coba Nah ini FR FR ya Bisa dicek di keyboardnya ya Naik Terlunjuk sebelah kiri naik FR Spasi Coba pakai jempol FR Spasi ya Terlunjuk sebelah kanan JU Spasi JU Spasi Seperti ini RF Ya Ini Kita coba next Kita coba next Ya Pelajaran kelima Ini TU Ya Sama kayak tadi ya TU Berarti yang ini ya Ini bagian T O nya yang bagian Jari manis Sebelah kanan Yang ini Bisa dicek ya Di atas L ya Duh Dengan dicoba saja ya Teman teman Kita coba Next Coba praktikan FT ya FT tangan sebelah kiri LO sebelah kanan Ya Seperti ini Spasi Ini DF TF OL OL Spasi FF TT Ya Dan begitu seterusnya Teman teman ya Kita next lagi Oke Ini terus untuk Ya TO Kalau mau lebih lengkap Tinggal di klik disini ya Kita coba Jadi dia lebih lengkap ya Tapi kalau teman teman yang Ini kan menggunakan bahasa inggris ya Nanti kalau yang kita ketik itu Menggunakan bahasa Indonesia Itu enak sekali teman teman ya Jadi tanpa kita sadari Tangan kita bermain di atas keyboard ya Tanpa kita melihat keyboardnya Dengan dicoba saja Nah teman teman ya Kita next Kita masuk ke haraman ini ya Kita masuk ke pelajaran 5 Ini ya Sekarang Gabungan dengan zip Ship itu fungsinya untuk membuat Ruruh besar ya Yang ini Kita coba Nah ini Sip Kalau bagian Yang kita ketik itu sebelah kanan Berarti zip Sebelah kiri yang berfungsi Dan sebaliknya Kalau kita mengetik Huruf sebelah kiri Berarti zip sebelah kanan yang aktif ya Jadi bagian Kelingking sebelah kiri Itu punya wilayah ya Kalau yang diketik itu adalah huruf Bagian sebelah kiri Seperti itu Kita klik Oke Karena yang kita ketik ini Berarti Bagian zipnya yang ini Kita klik next Nah ini Kalau kita ketiknya khusus yang ini Sebelah kanan Berarti yang punya bagian adalah Zip sebelah kiri Dan seterusnya ya Ini kan F ya F kecil Zipnya sebelah kanan Tekannya sebelah kiri Apa sih F kecil F besar Seperti itu ya Sekarang J Ya J nya Tekan zip sebelah kiri Tekan J Seperti itu ya Dia kecil Dia besar Dan begitu seterusnya Langsung ke pelajaran 6 Ini C Titik koma Yang ini ya CN koma Kita klik Ini C ya Kalau koma itu Jadi tengah sebelah kiri Yang ini ya Tinggal dicoba saja nanti Kita masuk ke pelajaran 7 GH ya G itu tunjuk sebelah kiri Dan H itu tunjuk sebelah kanan Kita coba klik Nah ini ya Rokosnya kan ASDF JKL Titik koma Kalau yang sebelah kiri Ini khusus bagian Tunjuk sebelah kiri Kalau yang sebelah kanan Terutama huruf H Itu tunjuk sebelah kanan Kita next Ini ya F G F G Bisa cek di keyboardnya ya JH Spasi JH Ya F G F G JH JH Dan begitu seterusnya ya Kita masuk ke pelajaran 8 VN Sekarang turun ya VN Ini wilayahnya bagian sebelah kiri Terus ini wilayah bagian sebelah kanan Kita next F V Spasi F V Spasi J N Spasi ya Dan seterusnya Kita masuk ke pelajaran 9 WM Ya bisa di cek ya W itu di atas S ya Kita klik Ini Jadi mana ini sebelah kiri punya wilayah Kalau M Ini terjunjuk sebelah kanan Punya wilayah Masuk ke HW pelajaran 10 Ki P Ki berarti kelingking sebelah kiri Sudah jelas wilayahnya ya Rumusnya A S D F J K L D T Koma Kita klik next Kita masuk ke pelajaran 11 B Y Intinya sama ya Urub-urub itu sudah ada wilayahnya masing-masing Kita coba yang game Ini kalau kita belajar ngetik sambil bermain game Kita coba A sampai Z ya Kita klik start Nah seperti ini ya J T S Awalnya biasa lambat ya Nanti semakin cepat Urubnya naik Tanpa kita sadari Kita juga akan semakin cepat ngetik ya Dan seterusnya ya Nah khusus untuk kita ngetik angka ya Biasanya kalau keyboard komputer itu kan sebelah kanan ada angka ya Ya biasanya kalau pakai bank sangat perlu ini ya Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Kita bertemu di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!